Halo teman-teman, balik lagi bersama gue OJ Kali ini gue bakal ngasih tips sederhana bagaimana Mencegah motor kalian kemalingan tanpa keluar duit sama sekali Nah, mau tau bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai Sebenarnya teman-teman tuh gak perlu banyak trik sebenarnya untuk mencegah motor kalian itu gak kemalingan Mungkin kalian bisa dengan cara menggembok cakram depan Tapi menggembok cakram depan itu kalau kalian lupa dan motor kalian itu ada sistem ABS nya Terus kalian lupa buka gembok kalian jalan aja itu rawan bikin sensor rotornya itu yang buat ABS itu rawan bengkok Nah, kalau yang tanpa keluar duit nih Kalau tadi kan misalnya kalian beli gembok itu harus keluar duit dulu nih buat beli gemboknya Kalau ini bisa nih kalian dengan cara mengakali bagian seat ringnya Nah, caranya gimana? Kalau di handbag ini kebetulan dia seat ringnya ada di bagian sini Di bagian bawah jok Tempatnya ini dia jadi satu sama aki nih Kita copot dulu Kayak gini Nah, disini kalian bisa lihat Disini ada area seat ringnya Nah, ini udah kebuka nih seat ringnya ya kan Kalau misalnya ini dalam kondisi terpasang semua gini Misalnya kita kontak itu Ini ada nih kayak ada bunyi vel pump segala macem Dia motor bakal nyala Nah, caranya gimana? Caranya tuh kita cabut nih yang bagian main seat ringnya nih Yang 15 amper ini Jadi bagian seat ringnya ini kita copot Nah, ini seat ring yang mainnya ini udah kita copot Nah, efeknya ke motor itu apa? Jadi kalau misalnya seat ring ini kita copot Ini kita kontak gini Ini bisa dilihat disini Dia gak bakal nyala nih Dari speedo pun dia gak bakal nyala tuh Gak bakal nyala sama sekali Jadi, seandainya nanti kunci udah di jebol Terus motor di starter Tapi seat ring ini, part kecil ini gak ada Dia pasti gak bakal mau hidup Jadi motor kali itu tetap aman teman-teman Dan kalau misalnya seat ring kalian ini Biar gak hilang sebenarnya Ini kan ada tempatnya juga Di bagian box seat ringnya ini Ini kayak gini Terus kita tutup Kita tutup juga nih Lustrasinya Terus ya kita tinggalin aja motornya Terus juga sebenernya udah aman teman-teman Jadi kalau misalnya kalian tinggal di daerah Yang mungkin agar rawan mencurian Atau mungkin yang kerjanya Mungkin motor kalian ini coba ke stasiun doang Terus kalian kerja naik kereta gitu Misalnya nih diterapin cara kayak gini Tapi ya pastiin juga Motor kalian itu juga jangan lupa ya Untuk antisipasi ya Kalau misalnya Biar gak gampang di jebol nih Ya bagian sini itu ya kita tutup juga Kadang tuh orang suka gak mau nutup nih Bagian starter keynya ini Gitu teman-teman Teman-teman juga misalnya Kalian ini punya motor Tapi seandainya kalian tuh Pakai motor dalam waktunya Mungkin agak lama Mungkin bisa sebulan atau lebih gak dipakai Misalnya teman-teman harus Stay dulu di luar kota Atau gimana Dan motornya biar tetap aman Bisa juga sebenarnya Dengan cara mencopot aki teman-teman Jadi sebenarnya Mencopot aki ini fungsinya ganda Jadi selain Biar motor kalian bisa Andaya kunci udah di jebol Terus motor busanya dinyalain Karena motor-motor injeksi Jaman sekarang itu Kalau gak ada aki Dia gak bakal mau hidup Mungkin beda dengan motor-motor Di era karburator Dimana yang gak ada akinya pun Masih bisa jalan Tapi kalau motor-motor injeksi ini Termasuk N-Max ini Kalau akinya dicopot Itu pasti dia gak bakal mau nyala Dan itu bisa membuat Aki kalian itu gak gampang tekor Karena misalnya motor itu gak dipakai Tapi aki tetap terpasang gitu Yang ada nanti aki bisa tekor Karena ya motor injeksi itu Tetap harus ada daya dari aki gitu Teman-teman Jadi kalau misalnya Emang kalian Mungkin 2 minggu atau lebih Gitu Motor gak dipakai Biar aman juga ya Lebih baik aki dicopot aja Daripada motor kalian kemalingan Dan biar aki nya Dia gak tekor gitu Teman-teman Nah kalau misalnya Teman-teman yang pakai motor sport nih Mungkin ya Motor-motor batangan Atau yang lain Sebenarnya ada cara yang simple juga Jadi kalian tuh bisa cabut Area cop busi Kalau misalnya yang memang Cop businya kelihatan Kalau di motor metik kan Kayak gini nih Cop businya gak kelihatan Susah kita buat ngecek Area cop businya Kalau di motor sport itu Kalian cabut cop businya aja Kita bisa bawa-bawa nih Misalnya kita bawa Naik reta Atau kita bawa ke mall Atau ke tempat kerja Itu kan gak terlalu mengganggu gitu ya Kita cabut Terus misalnya kunci udah jebol Motor busa dinyalain Itu pasti gak bakal nyala Karena pengapiannya juga gak ada kan Jadi itu tadi teman-teman Tiga tips simple dari kita Kalau misalnya kalian Ada tips simple lain Yang gak keluar duit Tapi bisa bikin motor aman Coba tulis di kolom komentar Mungkin ada teman-teman kita juga Yang membutuhkan tips seputar Bagaimana mencegah motor Biar gak kepalingan Oke teman-teman Sekian video dari kita Jangan lupa untuk like video ini Dan untuk teman-teman Teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe terus channel motor plus Karena kita bakal Terus rutin Menghadirkan video-video tips motor Untuk kalian semua Oke teman-teman Sekian dari kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton